Welcome to Troops, Dimas Lebor was here! Dari Bumi Langit, Original Bumi Langit Yang paling pasti, di dalamnya ini ada satu kaos Ada satu eksemplar komik dari harganya sekitar Rp40.000-Rp250.000 Ada juga satu pack kartu kuartet Bumi Langit Dan juga pernak-pernik dari Bumi Langitnya itu sendiri Ini isinya random semua acak, tapi guarantee yang gue sebut tadi Dan kita penasaran nih, isinya apa aja? Gue bakal dapet apa hari ini gitu ya? Hari ini, gue bakal ngebuka gak cuman satu, tapi gue juga ngebuka dua Penasaran isinya? Yuk, let's go kita pindah ke meja Oke, Tloops Troops, kalau kalian udah penasaran dengan isinya, yuk mari kita buka Ini ada satu dulu yang kita buka duluan Seperti kita tau tadi isinya udah kita bahas apa aja ya Property of Rakyat Bumi Langit, gue suka banget packagingnya hitam Terus ininya warna coklat gitu sih, Gundala sama godamnya Versi Chibi Oke, oke, sebelum itu gue mau ngasih tau wishlist gue dulu Wishlist gue itu adalah komik Gundala yang bakitnya kiwi lauk Itu tergantung ya, karena gue gak tau kalau mystery box ini apakah akan berisi komik jadul yang dibuat ulang Atau cuma komik baru, kalau komik baru gue kepengen godam hitam putihnya Ini, Ervan Fajar Ya, semoga dapet itu ya Oke, langsung aja kita buka Packagingnya simple banget, kecil Ukurannya, termasuk kecil Dan apa ini? Gue baca dulu bentar Oh, ini ternyata campaign yang diadakan Bumi Langit Yang nanti informasi lebih lanjut mungkin bisa kalian lihat di fanpage-nya Bumi Langit ya Oke, kita dapet Ini namanya Apa sih, pin? Bukan ya? Oh, ini Oh iya bener Ini pop socket yang buat belakang handphone itu loh Dan gue dapet yang Gundala Keren Berikutnya ada sticker Ini kayaknya godam sama gundalan Yang tadi di covernya, di cover boxnya Satu pack Quartet Patriot Ini gue penasaran banget isinya nih Nanti bakal kita buka barengan ya Kan ada dua Kita bukanya barengan Lah, baru nggak? Komiknya ternyata mendapatkan apa yang gue mau Kita dapet wishlist kita nih Wishlist gue lebih tepatnya Kita dapet godam Putih hitam Karya Ervan Fajar Lumayan, thank you, thank you Kaosnya kita dapet udah keliatan ya Kaos Virgo Tim Indonesia Dan ukurannya L Karena badan gue emang L Dan ukuran paling gede tuh adanya L juga Jadi Oke, dan Virgo tuh karakter yang lumayan gue suka ya Di love action nanti dia bakal diperankan oleh Zara Adistizara Kaosnya ya standar kaos ya Virgo Team Indonesia Dan seperti yang kita bahas tadi Kaosnya juga bakal acak Jadi Semoga Nanti Gue juga nggak dapet Virgo lagi Digotak satu lagi ya Supaya beda gitu Ini Virgonya bulu tangkis Kalau seri ini Gue kepengen seinget gue ada seri godam Godam yang basket Gue kepengen tuh yang warnanya putih tapi Semoga dapet itu di box berikutnya ya Kita pinggirin dulu Jadi kita dapet kaos Virgo Kita dapet popsocket Kita dapet sticker Kita juga dapet Apa tuh namanya nih Quartet Satu pack ini Satu pack Dan ini kalau nggak salah tuh harganya Berapa ya? 30 ribu ya kalau nggak salah ya Dan worth it banget kan? Lumayan Sekarang kita lanjut ke box kedua Oke, ini dia box kedua Kita buka ya Penasaran kan? Oh, dia selotipin Bentar-bentar Hati-hati menggunakan cutter ya Kita buka lagi Wishlist gue masih sama Masih Komik Tadi komik gue udah dapet ya Godam ya Berarti wishlist gue sekarang masih gundala yang Kebangkitan Kiwi Lau Itu aja sih kayaknya Kalau kaos Godam yang tim Indonesia Yang basket Sama kayak tadi Kita pinggirin Satu pack Wartet Wah, ini dia Pop socket si buta dari Gua Hantu Ini bakal gue pake ini Gue suka si buta Gue suka gundala juga Kita dapet sticker yang sama Lalu komiknya kita dapet Komik Aku Anus Oh, ini karanya Gilang Teritaku Suma Kalau nggak salah Ini yang bikin Ini juga bikin Garuda Boy Tapi Terbitan kedua Bagus Kaosnya Wah, warna putih Apakah ini yang gue inginkan? Godam Godam basket Nggak tau ya Kita buka pelan-pelan Seri Asi ternyata Lumayan, lumayan Gue juga suka sama Seri Asi Jadi yang gue suka tuh banyak di bumi langit ya Gue suka Si buta Kalau era Itu gue sukanya Gundala Sama Godam Seri Asi juga gue suka sih Ih, keren yang ini Keren, keren, keren Panahan ya ini ya Cabang panahan Tim Indonesia juga sama serinya Gue nggak tau ya Kalau bajunya itu nanti Bakal ada dari seri apa aja gitu Apakah seri ini semua Tim Indonesia semua Atau juga ada kaos lain Nanti kalian tulis di kolom komentar Kalau kalian juga punya mystery boxnya ya Sekarang kita ke Buka-buka kartu Di mystery box Di mystery quartet Ngarang banget Hari ini kita dapet Dua box Dua pack quartet Koleksi dari patriotnya Bumi Langit Yang isinya tuh ada Premium kartnya Dan waktu itu ya Gue nggak tau kalau sekarang Kalau premium kartnya dikumpulkan Nanti kita bakal dapet Hadiah kartu yang spesial Kalau salah Mohon diingatkan ya Tapi seingat gue begitu Gue penasaran banget Gue waktu itu Belum sempet beli juga Dan gue dapet dari mystery box Lumayan Semoga dapet Hasilnya bagus Kita buka satu persatu Ini di plastikin Gue buka dulu plastiknya Saya kalau udah gue buka Kita buka dulu dari yang kanan Karena yang kanan bagus ya Kita pinggirin dulu Kita lihat Isinya Dalam sekali tangan gue masuk Ini dilem juga banget sih Mau nggak Gue nggak tau ya Apakah di kartu quartet ini Apakah ada rarity-nya Mungkin Ataukah Begitu aja Karena ini kan Kartu quartet itu kartu permainan Oke Ini adalah kartu Oh ini 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 singkat gue nih Yang bisa dijadiin Semacam kartu Gambar yang agak gede gitu loh Jadi Yang satu disini Nanti ada yang lain Ada yang lain Ada yang lain Kita nggak tau Mungkin begitu ya Penjelasan permainan Quartet Ini kalau kalian mau baca Kalian pause aja ya Ini cara mainnya Kita dapat Tora Cempaka Mustika Nusantara Ada Maza Ada gundala Ada goram Camar Perpati Dan lainnya ya Bisa kalian baca lah ya Nah dan Quartet ini Di bagian atasnya Itu tuh ada Tipe-tipenya Kayak Kalau kalian pernah Kecil main kartu Quartet Kalian pasti paham Tipe-nya Penjaga pusaka Patriot utama Laskar maji Paradurja Ini Paradurja tuh Vila ini Taruna Itu Jaguan-jagoan muda Dan Lain sebagainya Oke Berarti Ini bisa dibilang kartu premium lah ya Mungkin ya Nanti kita satukan Semoga yang orang dapat Yang kita belum punya Jangan duplikat Oke Karena Bagi semua kolektor kartu Yang duplikat-duplikat gitu Paling bikin bete ya Gimana gak bete coba Karena kita kan pengen Mengkoleksi Kalau bisa ya Satu Tipe satu gitu kan Oke Ya Duplikat Ya jatuh Duplikat Baru gue ngomong Apa-apa deh lumayan Duplikat tuh sama Jadi harusnya ini adalah Kartu berbeda Supaya membentuk gambar gitu ya Tapi sama ya It's okay Dan isinya Kurang lebih masih sama Itu dia Hasil Buka Mystery Box Kita kali ini Dari Bumi Langit Dan kalau menurut gue Ini worth it banget Sebenernya ya Jadi kita dapet Dalam Mystery Box itu Seharga Rp. 29.000 itu Kita dapet satu kaos Kita dapet satu exemplar komik Kita dapet satu pack Kartu kuartet Bumi Langit Kita juga dapet Pernak-pereniknya Tadi ada apa tadi Pop Socket Pop Socket sama Sticker ya Dan itu menurut gue worth it banget Dengan harga Rp. 99.000 Karena Kalau kalian pikir-pikir Itu masih balik modal Slabot Troops Jadi gimana Slabot Troops Kalau kalian suka video ini Seperti biasa Jempol ke atas Kalau kalian gak suka Ke bawah gak apa-apa Tapi jangan banyak-banyak Jangan lupa kalian subscribe Kalau belum subscribe Jangan lupa Kalian share Dan bagikan video ini Ke rakyat bumi langit lainnya Supaya mereka tahu Apa aja isi dari Mystery Box-nya Oke Slabot Troops See you next time And always keep Slabot Bye